Intro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemerintah Desa Kurman Yawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menggelar pelantikan Kepala Dusun Gedong Dalum dan Kepala Dusun Kejadian serta kaur perencanaan desa setempat pada Jumat 28 Juni 2024 Pelantikan perangkat desa tersebut yakni Kepala Dusun Gedong Dalum dijabat oleh David Abraham yang sebelumnya dijabat oleh Juni Eka Putra Kemudian kadus kejadian yang dahulu dijabat oleh Gedi Syahruli digantikan oleh Rudi Setiawan selanjutnya kaur perencanaan Harlin Utami digantikan oleh Eka Aprilia Sari Kepala Desa Kurungan Nyawa Yuwansyah menyampaikan Alhamdulillah bahwa penjaringan dan pemilihan Kepala Dusun di 2 Dusun pada bulan Mei lalu yang dilakukan oleh Panitia dan BPD berjalan lancar sesuai harapan semua Kepada kadus yang baru saja dilantik semoga dapat bersinergi dengan Babin Kamtip Mas, Babin Sah dan warganya yang mana tugas kadus ini sangat berat sebab mengurusi banyak orang dengan berbagai latar belakang pekerjaan pendidikan dan karakter masing-masing Ucapnya, Yuwansyah juga berpesan agar para kadus yang telah dilantik untuk dapat menjaga lingkungannya bersama warga agar tetap aman dan nyaman Kita harus sabar dalam mengurus orang banyak sebab sekarang ini kita sudah jadi orang tua dan publik figur harus pandai dan bijak dalam menikapi permasalahan di wilayahnya Di pagi hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul di Allah kita dalam rangka pelantikan aparatur desa Salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad SAW Sementara itu, Sunario SD Tata Pemerintahan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menyampaikan selamat kepada para perangkat desa yang baru dapat menyatukan warganya agar hidup rukun damai dan dapat bergotong royong untuk membantu kepala desa Lanjut, Sunario Agar Kadus dapat membaur dengan warganya dan jangan tebang pilih sebagai pemimpin agar dapat menjadi pengayung bagi warganya dan berada di tengah-tengah serta bisa menjadi contoh yang baik Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Kurungan Nyawa Tata Pemerintahan Kecamatan Gedong Tataan Sunario SD Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Kurungan Nyawa Babin Sa Desa Kurungan Nyawa Akmal Babin Kampi Mas Desa Kurungan Nyawa Brama Ketua Umum LSM Galat Aliaman Rekan Media dan seluruh perangkat desa Kurungan Nyawa serta tamu undangan Dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Suryanto, Palapa TV mengambarkan Bukadus mendampingi Pak Kadus setelahnya sewaktu-waktu dibangunin harus siap warganya minta tolong, minta bantu harus siap jangan sampai Pak Kades peruntangan Pak Kadusnya belum ya kan Pak RT, Pak Kadus itu siap 24 jam Pak Babin, Biasa, Pak Ben Gantip siap membantu apabila diminta tolong ya Pak Ben kalau nggak tahu ya gimana minta tolong jadi tugas KADUS seluruh KADUS itu berat Bapak-bawanya KADUS untuk memimpin pala wilayah busur berat memimpin pala wilayah busur itu berat ya kan apalagi ini menjelang 17 Agustus kegiatannya per busur biasanya ada lomba-lomba ya kan siapin lumbul-lumbul yang ada masyarakat desa peserta pengeluhunya Pak Kadus ya itu saja Pak Kadus lebih kurangnya mohon maaf kami akhirin KADUS dan RT dan aparatur dan saya yang sudah hadir pada hari ini terima kasih dikasih kesempatan untuk sedikit nambahkan yang disampaikan oleh Pak bagi Kedimas tadi jadi terima kasih telah mencapai selamat dulu lah kepada aparatur KADUS dan apa tadi aparat KAUR kami cekat selamat mudah-mudahan menjadi aparatur yang bertanggung jawab bisa berkondensi dengan berkondensi dengan dengan KADUS jadi untuk masyarakat banyak jadi tadi yang disampaikan Pak Kadamak tadi betul kalau sudah jadi KADUS ini memang agak nambah tugas dibilang berat ya berat dibilang enggak ya juga ya begitulah kira-kira namanya kita ada perang-perangnya jadi kalau bercerita ke KADUS artinya kan kepala dusun sama dengan kepala desa jadi kalau kaitan dengan kepala ini biasanya ada ekor kalau yang namanya ekor ini itu tadi ekor ini kan gak pernah ada yang lurus bahas nekol-nekol itulah jadi tugas kepala untuk menyusun mengatur ekor supaya bisa sampai kekerjaan tadi itu walaupun banyak koreksi ini itu kepala harus mengkondisikan agar bisa maju dan berjalanan nah itu jadi jangan kita langsung gampang stress gampang putus asa gampang frustasi menghadapi apa warga ini kan ada yang bingung ini gimana ini gimana PIE KPI jangan ya kepala itu begitu kepala jangan berpikir gimana caranya kita harus ada solusi menghadapi untuk mengecakan masalahan karena masyarakat tadi percaya kalau sudah KADUS itu kan orang-orang yang terpilih dan dia bisa mencarikan solusi itu nah ini yang kemampingan kita temui di lapangan jadi mudah-mudahan nanti sedikit pesan lagi kepada para KADUS dan RT kita menghadapi masyarakat ya begitulah risiko kita masyarakat kena banyak sekali sejuk dan meneram amin dan perangkat desanya selalu sehat selalu amin menurut itu lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya mohon maupun selamat menurut itu Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton